Saudara, informasi lainnya seputar kampanye Pilpres, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada selasa pagi. Anies menemui nelayan, petani dan juga berdialog dengan warga. Anies didampingi oleh istrinya menyapa warga Sorong. Anies menyebut sejumlah permasalahan dan keluhan warga menjadi prioritas. Anies akan memastikan kebutuhan pedagang dan nelayan terpenuhi, termasuk menjamin adanya pasokan solar di tempat yang aman dan juga mengatur pola tata niaga agar menguntungkan nelayan. Mengadakan solar di tempat-tempat yang menjadi sentra kegiatan nelayan perikanan. Pasokannya harus ada kepastian sehingga mereka bisa melaut sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah tentang tata niaga perikan sendiri. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka blusukan ke daerah Warakas, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ia membagikan buku tulis dan susu gratis. Gibran tiba di jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 10 pagi. Ia menyapa warga yang sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran kemudian menyusuri gang di jalan Warakas, sambil menyapa warga, bersuah foto, dan menyerap aspirasi masyarakat. Gibran juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat sambil meminum kopi. Kesehatan gratis, cek tensi, dan lain-lain. Yang disampaikan warga tadi kepada mas Gibran apa aja mas? Belum, nanti habis ini kita dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, blusukan ke Pasar Kajen, kawasan Banjar Negara, Pekalongan, Jawa Tengah. Soal harga beras yang masih mahal, Ganjar menyebut perlu intervensi pemerintah. Di Pasar Kajen, Ganjar menemui harga beras masih tinggi. Menurut Ganjar, pemerintah perlu segera melakukan intervensi. Apakah dengan mencari sumber dari wilayah lain untuk operasi pasar, atau dengan cara lain? Ganjar juga menyebut harga bulog saat ini masih terjangkau. Kita akan membuatkan pangkauan dengan tim pengendali inflasi daerah. Kalau situasi seperti ini, apakah intervejitnya itu mencari sumber dari keempat lain untuk operasi pasar, atau juga kemudian dengan cara-cara lain. Tapi rasanya memang penting, pemerintah khususus berhasil. Sebenarnya bulog itu harganya cukup bagus, tapi rumahnya harus di lima ikan. Itu bisa diangka kalau nggak salah kembang 11.000.